Hai selamat pagi yuk teman-teman Mari kita berkebun di atap rumah gimana kabarnya hari ini teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat ya Nah kali ini semai-semai benih sayurannya ini ada beberapa sayuran-sayuran yang aku beli online termasuk edamame karena sebelumnya benihnya sudah mulai menipis seperti biasa untuk semai-semai kali ini aku juga tidak akan tanam terlalu banyak teman-teman kalau semainya itu terlalu banyak dan semuanya tumbuh sayang mubasir bibitnya kalau tidak dipindah tanam tapi kebunnya ukurannya kecil jadi tidak muat kalau kita tanam semuanya lebih enaknya aku tanam atau semai benih seperti ini digabung karena dulu aku pernah menggunakan kantra semai malah tidak bagus pertumbuhannya teman-teman itu sepengalaman ku aja ya untuk beberapa benih sayuran yang aku tanam ini ada yang baru pertama kali aku coba tanam semoga nanti ini semuanya bisa seprut update dua hari pasca kita semai sudah mulai ada yang seprut tuh teman-teman ini ada edamame yang sedikit lagi seprut meskipun ini belum semuanya kelihatan semoga nanti hasilnya sesuai yang kita inginkan update setelah 8 hari teman-teman ini edamame nya yang paling gede-gede sudah siap untuk dipindah tanam kalau yang ini sisanya benih lobak tunggu sedikit lagi karena ukuran tanamannya juga masih kecil ini kita akan siapkan terlebih dahulu media tanamnya tadi aku skip ya teman-teman ini media tanam untuk kita pindah tanam bibit edamame nya satu polybag akan kita kasih dua tanaman karena edamame yang sebelumnya aku tanam akan kita panen jadi sebagai penggantinya ini benihnya sudah siap dipindah tanam ini tinggal kita cabut karena media nya juga lumayan gembur jadi gampang teman-teman tuh akarnya sudah kondrong sudah aku cabut semuanya tinggal sekarang kita tanam tanam edamame itu gampang teman-teman tidak terlalu ribet perawatannya seperti ini aja tinggal nanti dikasih ajir untuk menopang tanamannya sementara karena ini baru dipindah tanam jadi kita teduhkan terlebih dahulu media tanamnya tidak usah terlalu full dulu ya teman-teman pelan-pelan nanti kita akan tambahkan ajirnya nanti kita pasang belakangan aja selesai oke teman-teman oke setelah tadi kita pindah tanam edamame ini aku lanjutkan di siang harinya karena ini baru datang paketnya kita mau unboxing ini media tanamnya sudah aku siapkan nih untuk tambahannya kita lihat kira-kira ini bibit apa yang aku beli 4 hari di perjalanan semoga ini tidak layu ya teman-teman nah jadi ini tanaman jeruk santang madu yang aku beli masih seger banget dan yang aku beli itu sudah dalam kondisi berbuah tapi masih kecil-kecil ini medianya cuman sedikit tanah dan sekam mentah aja teman-teman untuk potnya ini aku sementara menggunakan polybag kalau nanti sudah benar-benar sehat tanamannya pelan-pelan baru nanti kita ganti potnya ini tambahan koleksi tanaman buah di kebunku kemarin ada tanaman jambu kemudian tanaman buatin sekarang tanaman jeruk santang madu semakin hari semakin bertambah koleksi tanaman buah sama di kebunku teman-teman ini air bawang dan air biasa kita campur semoga colon buahnya tidak rontok oke teman-teman terima kasih sudah menyimak kegiatan aku hari ini yuk teman-teman mari berkebun manfaatkan lahan pekarangan rumah kita untuk berkebun jangan lupa dukung terus channel kami like komen dan juga subscribe yuk teman-teman mari kita berkebun